Pada hari Rabu 15 Juni 2022, Universitas General Ahmad Yeni melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding dan penjajakan perjancian kerjasama dengan Pertikal B Parma di ruang rapat Genung Rektorat. Dalam selamutan Rektor Universitas General Ahmad Yeni, Prof. Hikmaham Tujuana berharap Universitas General Ahmad Yeni bisa melakukan riset-riset untuk membuat inovasi bersama Pertikal B Parma, serta semantiasa terbuka jika para dosen dan para mahasiswa dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelitian atau menjadi asisten peneliti. Direktur SCI PT Kalbi Parma, Dr. Sandiq Lintang, dalam selamutannya, beliau mengatakan bahwa penelitian pengembangan stensal terapi sangat strategis dan sedang terang di dunia internasional. Pihak PT Kalbi Parma ingin mempercepat kerjasama dengan Universitas General Ahmad Yeni. Jadi ini ide dari MPU ini dengan pihak PT Kalbi Parma, kami sangat terbuka kalau misalnya para dosen kami bisa dimanfaatkan untuk melakukan penelitian-penelitian, bahkan juga para mahasiswa kami yang untuk kemudian juga bisa melakukan asisten peneliti dan lain sebagainya. Tapi di samping itu juga kalau bisa nanti beberapa mahasiswa kami bisa apakan manggar atau misalnya berkundung seperti kami berkundung kemarin, melihat apa yang dikerjakan oleh institut penelitian dan cancer ini. Ini untuk orang mahasiswa kami bisa diatur dengan kapasitas mangan dan lain sebagainya. Saya ingin ingin saya ceritakan sejarahnya kenapa sampai kita di sini ya. Itu awalnya kita berkundung sama padekan di dokter Kutisno, waktu itu cuma hanya mau pulang, ketemunya juga waktu itu lagi saya mau bicara terus makan di ruang makan di padekan. Padekan turuni rekor, terus jadilah seperti ini gampung hitungan sekali ya. Jadi memang cepat dan cepat gitu ya. Ketepatannya luar biasa dan ketepatannya ya, precision-nya ya. Jadi memang itu mungkin tanda saya yang akan darah, saya lihat seperti ini. Ketepatannya, anginnya. Terus mungkin dibandingkan dengan kunjungan Pak Rektor bersama Ketialan, dan tentunya kita juga mengikuti ramah kecepatan ini. Lalu kami menghubungi staff Pak Rektor dan Pak Rekan untuk hubungan berdasar, tujuannya untuk mempercepat kerjasama ini, karena kami melihat ini sangat-sangat strategis ya, di sisi yang bidang kerajaan rapi di Indonesia. Karena ini menjadi suatu perkembangan di dunia internasional, perkembangan kerajaan rapi ini lebih sedang trend. Jadi artinya kita tidak boleh ketinggalan dalam perkembangan ini. Terima kasih telah menonton!